Pemirsa terpidana kasus pembunuhan dan juga saksi kasus penyuapan 3 hakim pengadilan negeri Surabaya, Ronald Tanur, ditahan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya. Ronald Tanur dieksekusi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dari rumahnya di perumahan Pakuon City Surabaya pada minggu siang. Dan hingga kini pihak rutan belum mengizinkan siapapun untuk menjenguk. Usai ditangkap di rumahnya terpidana kasus pembunuhan di Nisera Afrianti dan juga saksi kasus penyuapan 3 hakim pengadilan negeri kota Surabaya, Ronald Tanur langsung dibawa ke rumah tahanan kelas 1 Surabaya. Tiba di rutan kelas 1 Surabaya, Ronald Tanur harus menjalani serangkaian proses administrasi sebelum menghuni selama masa pengenalan lingkungan. Kita terima sama kok, dengan perlakuannya sama, dengan tahanan atau narapidana yang lain sama. Kita perlakukan. Dipastikan, Ronald Tanur akan menghuni sel mafet naling yang ada di blok A, kamar A3 dalam kurun waktu sepekat. Dalam masa pengenalan lingkungan tersebut, Ronald Tanur tidak diperkenalkan untuk dijemuk oleh sanak keluarga. Pada minggu siang, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeksekusi Gregorius Ronald Tanur di rumahnya di perumahan Pakuon City Surabaya. Saat dijemput, tim Kejaksaan Ronald Tanur berada di lantai dua rumahnya dan tidak ada perlawanan saat akan dieksekusi. Ronald Tanur dibawa ke mobil Jaksaan dengan hanya membawa sebuah tas kain warna putih menuju kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Setelah dieksekusi, Ronald Tanur akan menjalani hukuman lima tahun penjara sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung. Perlawanan tidak ada, ya maksudnya mereka, saya masih kaget, monik siang, lah. Dalam hal itu kami pahami, tapi tetap bisa kita recek di bawah sampai ke sini. Dan di sini kami akan merasakan perlahanan di rumah perlahan dan berjalan tinggi terlantai. Sementara tersangka tiga hakim yang memutus, Bebas Ronald Tanur, Heru Hanidio, Makaful, dan Erintuah Damani, saat ini masih ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan di Surabaya, Rahmat Iljah San, Haritam Bayung, Ainews, melaporkan.